Hai tanya arin mendapati mereka merupakan diri di atas tempat tidur iya dong saat ketikanya bersamaan dengan tertawa buat arin mengeritkan dahi sembari bergidik udah kayak gerbel aja ya kalian sayang kamu jangan terkoda sama mereka ya masih ada aku disini yang seksi seru arin tersenyum banggakan diri seksi juga kita saw tadi dan rafa mengangkat kaos dan menunjukkan perut suspect mereka bersamaan yang dengan sigap kamera ponsel diarahkan ke atas oleh rafa sambil menggerutu agar kedua sahabatnya menutup kembali kaos mereka kau nangis yang kenapa tanya rafa mendengar suara tangisan haka hau sekalian dari tadi aku tinggal sawat arin berjalan ke kamar atas nah aku kasih aku minum dulu ya teriak arin pada mamanya yang ada di dapur sembari terus melangkah oke sayang sawat mama arin masih berada di dalam dapur Adi dan Alec yang mendengar teriakan arin dengan cepat berebut ponsel di tangan rafa dengan senyum mensum mereka berdua apaan lu berdua tegur rafa berdiri di atas tempat tidur mengangkat tinggi ponsel yang masih terhubung pada arin dengan melompat lompat Alec dan Adi mencoba mengambil ponsel rafa yang pada akhirnya menyerah begitu rafa mengikut perut mereka bergantian laki yang masih mengenakan kemeja kerja itu berjalan untuk duduk di kursi dan melanjutkan untuk mengobrol dengan anak istrinya yang seru rafa melihat istrinya membuka kaos dari bawah dan memberikan asli pada Alka untung aku udah pindah tambah rafa karena istrinya yang sembrono maaf yang aku tadi pakai kaos jadi ribet saudarin dengan ponsel yang ia letakkan di atas tumbukan bantal disanggah menggunakan bantal kecil Alka khus banget kayaknya sampai kayak gitu kalau minum ucap rafa memperhatikan putranya minum sampai melupakan tangan karena kuatnya ia minum ya sayang sampai sakit ini seru arin menengitkan alis ganti yang satu sayang nanti lecet saudara fa tak tega melihat istrinya ketika Alka begitu kuat meminum membuat arin selalu merasa sakit karena sedotan karena sedotan Alka tanpa henti Adi dan Alek yang sedari tadi mengubing pembicaraan pasangan suami istri tersebut melambungkan pikiran mereka dengan saling tatap rafa dengan cepat menyadari kelakuan dua sahabatnya itu raih airpon dalam tas kerja setelah alfi dulu melempar keduanya dengan celana milik Alek yang diletakkan sembarangan oleh pria yang memegik kesakitan bersama Adi di atas tempat tidur melihat dua sahabatnya yang terus mengubing terpaksa rafa harus mengakhiri panggilan video bersama anak-anak dan istrinya udah Anfa tanya Adi dan Alek bersamaan udah ada anak kecil disini nggak boleh dengerin omongan orang dewasa seletuk rafa merapakan diri di atas tempat tidur resep loh kau udah gede udah rasain namanya bini nih Hadi masih bocah protes Alek tak terima mending gua nggak pernah ngerasain timbang lo rasain terus dibuang ucap Adi langsung ditimpuk oleh Rafa dan Alek bersamaan Rafa menjadi ingat takkan permasalahan sahabatnya mendengar ucapan Adi dan ingin mulai membahasnya bersama mumpung punya banyak waktu saling berbagi agar Alek tak menanggung sendiri apa yang ia rasakan lu 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 serius mau pisah like tanya Rafa yang tengah tiduran bersama dua sahabatnya serius wah kau udah nggak kuat lagi kalau harus balik sama dia shot Alek dengan nada serius gua pikir emang lebih baik kalau mereka pisah wah daripada lanjut malah Alek yang menderita saat Adi menambahkan lah lo kok bisa ngomong gitu deh tanya Alek terkejut karena Adi biasanya memberikan saran bijaknya gini deva gimana perasaan lo pas bini lo nggak pernah mau lo sentuh tapi ada bekas merah di lehernya padahal lo dekat aja nggak boleh saat Adi yang melihat lo berapa gismak pada leher Reta saat pagi-pagi ia datang menjemput Alek dan mengoda Alek tentang tanda merah leher istrinya yang ternyata semenjak malam pertama Alek tak pernah diperolehkan Reta mendekat lagi Rafa yang mendengar ucapan Adi terperanjat terkejut tak percaya akan apa yang diucapkan oleh Adi kerokan kali saud Rafa asal okirago bego wah nggak bisa bedain mana kerokan mana bekas bibir celetuk Adi beneran Alek tanya Rafa tak percaya pada Alek yang dia merasakan kembali sakit hatinya mengingat kejadian waktu itu iya Rafa gue nih cuma boleh nyentuh dia pas malam pertama doang setelah itu tiap kali gue deketin dia malah gue dimarah-marahin disuruh tidur di sofa bahkan gue juga pernah tuh ditendang sama dia pas gue tidur di tempat tidur jelas Alek lirik Rafa yang menyimak penjelasan Alek menjadi tak tega dan kasihan pada nasib sahabatnya yang tak pernah ia tahu sebelumnya Reta memang orang yang kasar baik ucapan atau tingkah laku namun Rafa tak menyangka jika Reta mampu melakukan hal itu pada Alek Arin yang juga pernah bicara tentang sikap kasar Reta tak dengan mudah dipercayai oleh Rafa namun begitu mendengar tentang Reta langsung dari Alek dan Adi ia mulai sedikit mempercayai dan juga ikut mendukung Alek berpisah dengan Reta sama halnya dengan Arin ataupun Adi Reta yang sering cerita tentang hubungan pernikahannya dengan Alek seringkali diberi nasihat oleh Arin agar memperbaiki sikapnya namun karena sikap kasar Reta yang tak pernah bisa sembuh juga ia yang tak punya selera setelah ia disentuh oleh Alek pertama kali dan selalu menolak ketika suaminya mendekati itu lebih memilih pergi karena tak memiliki ketertarikannya lagi dalam pernikahannya bersambung ya episode 90 Rafa masih tidak yakin akan apa yang ia dengar dalam mulut sahabatnya meminta izin untuk keluar menghubungi Arin dan mencari tahu sendiri dari istrinya yang juga sahabat dari Reta karena tak ingin beranggapan buruk lebih dulu sebelum ia memberikan saran terbaik bagi sahabatnya bagi Rafa pernikahan hanya satu kali dan ia tak ingin jika sahabatnya gagal dalam pernikahan pertamanya Rafa pergi ke lobi dan duduk di kursi yang ada di lobi untuk menghubungi Arin yang langsung diangkat oleh istrinya kenapa siang kan baru telepon seru Arin langsung menjawab telepon suaminya setelah berhasil membuat Alka tertidur selamat menikmati